Sabe Buddha, Sabe Buddha, Sabe Yata Baha, Pagi Yata Selamat pagi, Wendomi, para anggota Sangga dan para Bapak Jita Sukiwantu, Bapak, Ibu, serta Kalimita sekalian Kita senang sekali dapat bertemu pada Sabtu pagi ini, 30 Januari 2021 Di mana saya akan kembali memandu kelas Dhamma Sanggani online via Zoom dan Livestreaming Youtube Kami dari tim kelas DBS Livestreaming kembali memandu acara pada hari ini Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan berbahagia Serta tetap semangat belajar dan mendengarkan Dhamma Setelah kita menyelesaikan kelas Adhidamata Sangga selama 9 jam Dan seperti yang telah kita ikuti juga selama ini Di mana kelas Dhamma Sanggani hari ini merupakan kelas yang ke-8 dari 3.3 Kelas pagi ini akan membahas 3 serangkai Dhamma-Dhamma yang dilanyapkan oleh Jalan Sotapati Atau Das Sanatika di mana kita dapat berkumpul kembali untuk melakukan kebajikan Dengan menengarkan Dhamma Desana dari Bantai Keminda bersama-sama Kami juga kembali mengajak Kalimita untuk mensubscribe kanal Youtube Dhamma Biaya Yudistadis Supaya dapat selalu mendapatkan notifikasi upload Dhamma Desana Youtube terbaru Sambil menunggu Kalimita yang lainnya untuk turut bergabung bersama kita Kami akan membacakan beberapa pengumuman Pengumuman yang pertama Pastinya jangan lewatkan kelas variatis asana besok pada hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 Di mana Bantai Keminda akan membahas materi suta yang baru Yaitu Diskursus tentang Permata-Permata atau yang kita ketahui Ratana Suta Dari Suta Nipata 2.1 Melalui Zoom dan Livestream Youtube seperti biasa Jari 8.30 waktu Indonesia Barat Berikutnya kami informasikan bahwa Segera terbit buku Abhidhamabab ke-8 Kondisi-kondisi yang akan membahas dua topik besar dalam buddhisme Yaitu Patika Samupada dan Pathana Yang sudah pasti ditunggu oleh para pembelajar Abhidhamab Untuk Kalimita yang ingin ikut berdana dalam penerbitan buku ini Dapat dilakukan dengan transfer ke rekening BCA Yang dihasilkan Dapah Wihari Dengan nomor 6275-191918 Dengan kode 23 Batas akhir dana Antal 2 Mei 2021 Kemudian di B2 akan merebutkan satu lagi buku karya Yang berupa terjemahan dari kitab Majima Nikaya dan Ata-Ata Majima Panasakali atau diskursus yang tengah Jilid Protaga yang kita ambil judulnya Gahapatiwaga Atau kelompok diskursus tentang para penghuni rumah Yang berisi 10 diskursus Untuk Kalimitan yang ingin ikut berdana untuk penerbitan buku ini Dapat dilakukan transfer ke rekening nyayasan Dapah Wihari Budis tadi Dimana dengan kode transfer 33 Batas akhirnya adalah besok 31 Januari 2021 Jadi besok adalah batas akhir bagi Kalimitan yang ingin ikut berdana Dalam pencatakan buku Majima Nikaya ini Jadi kami ingatkan kembali untuk bisa segera Bagi Kalimitan yang mungkin ingin berdana Tetapi belum sempat bisa dilakukan mulai hari ini juga Oke Seperti yang kita ketahui bahwa penerjemahan buku Gahapatiwaga Yang akan terbit ini juga didukung oleh Nisaya Transition Project Ya Seperti yang telah kita selalu informasikan bahwa Nisaya Transition Project ini merupakan Proyek penerjemahan kata demi kata dari kitab tibitaka Komentar dan subkomentar Langsung dari bahasa tali Yang dimana manfaatnya pasti berdampak pada kelas talian Ajaran muda dimintas kehidupan Bagi Kalimitan yang ingin mendukung proyek ini Dapat dilakukan dengan berdana Dengan kode 63 Atau bisa menggunakan sekretariat BBS Jika Anda berkeinginan untuk berdana secara auto debit Jadi supaya terhindar dari kelupaan Seperti yang setiap bulannya mungkin Jadi bisa diatur untuk bisa auto debit Oke Berikutnya Kami informasikan juga bahwa Telah tersedia Buku e-book E-book manual Abidama PAP pertama Yang menunjukkan kesadaran Dan pastinya bagi pembelajar Abidama Ya mungkin berlokasi di luar Indonesia Ataupun yang lebih memilih untuk membaca melalui e-book Maka e-book ini bisa ditambah Tetapi sementara hanya dikhususkan untuk penggunaan droid Ya Dimana Kalimitan dapat mengunduhnya melalui Google Play Store Google Playbook Dengan kata kunci dan diari Berikutnya DBS juga akan merepikkan beberapa buku cerita bergambar anak Ya dengan tujuan pastinya untuk membangun moralitas Dan kecegasan emosional putra-putri kita semua Bagi kalian yang ingin bergambar Bisa melakukan kode transfernya Serta batas akhir dana ini dapat dilihat di masing-masing poster Berikutnya kami juga informasikan bahwa Beberapa buku yang telah tersedia Yaitu buku Budanan Agung Buku seri pendidikan gaya hidup budis untuk kelas 8 Buku kotbah utama tentang pemotoran kode dana Atau dana syakapa watana suta Karya yang mulia mahasis saya Buku manual abidama baku 7 Kategori-kategori volume pertama dan kedua Buku penjelasan sutanta yang keempat Serta 9 sifat agung muda karya saya Dan masih banyak lagi buku yang lainnya Untuk diketahui juga bahwa Ada buku yang terbaru telah terbit Yaitu buku debat raja milinda Yang merupakan terjemahan dari milinda panha Yang merupakan buku terkenal yang wajib kita sudah baca Jadi kalian minta bisa segera memesan buku ini juga Ke divisi propagasi Dan perlu kami informasikan bahwa Semua buku ini bisa kalian minta dapatkan secara cuma-cuma Dimana pemesanan bisa melalui tautan bit.ly Karis milik DBS book Atau kalian bisa menghubungi divisi propagasi DBS Di 0813-8700-3600 Seperti yang diketahui Tidak terasa DBS sudah 5 tahun lebih berkarya Dan harapan kami manfaatnya sudah dirasakan Oleh umat Buddha di pelosok Nusantara Kami kembali mengajak kalian minta Untuk bergabung dalam komunitas penyokong ajaran Buddha Atau Buddha Sasana Nugaha Dalam membantu operasional DBS Dimana kami minta dapat melakukan transfer ke rekening Yasanda Nugaha DBS dengan nomor rekening 6275 19-19-18 Supaya tidak ketinggalan berita-berita DBS lainnya Kami juga mengajak kalian Bergabung dalam WA Group Komunitas Buddha Sasana Nugaha DBS Dimana bisa dengan melakukan klik tautan yang ada di layar anda Atau langsung scan QR Code yang terkenal di layar anda saat ini Di group ini kami akan mencari informasi Jadwal kelas dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DBS Informasi buku-buku yang bisa anda pesan Informasi pengalaman dana buku dan lain-lain Terakhir, jangan lupa untuk selalu follow, like, dan subscribe Channel Youtube, serta Facebook dan Instagram DBS Supaya tidak ketinggalan informasi kegiatan-kegiatan DBS lainnya Demikian pengumpulan dari tim ini Selanjutnya, sebelum kami membuka acara pada hari ini Ijinkan kami menjelaskan beberapa tata tertib Selama kelas dan bahasa Gadi Online ini Supaya dapat berlangsung dengan baik dan lancar Yang pertama, perlu kami ingatkan Bagi semua kalian minta Untuk berpakaian rapi dan sopan Mengambil posisi di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring Mengikuti rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita Serta tidak menyalahkan tipi atau seringan dengan penuh minum Terus, untuk mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung Dan apabila ada perserta yang tidak mematuhi tata tertib Dan berpotensi mengganggu jalannya kelas Maka dengan segala hormat Akan kami keluarkan dari Zoom meeting kelas Gadi Online ini Untuk tata tertib sesi tanya jawab Untungnya, seperti minggu lalu Mungkin yang kita ketahui bahwa ada sedikit kendala Dari aplikasi Zoom yang setelah di-update Dimana kita tidak bisa melakukan resen Untuk hari ini Dan seterusnya diharapkan tidak ada masalah lagi Dan pastinya mulai hari ini pun kita juga sudah bisa Melakukan resen seperti biasa Jadi kami harapkan bagi kalian yang ingin bertanya Bisa langsung klik tanda resen Di bagian fitur reaction Ini ada sedikit pembaharuan Dimana fitur ini ada di reaction Di bagian bawah Bila yang menggunakan komputer Dan ada di bagian more Bagi yang menggunakan handphone Jadi ini ada sedikit kebedaan Jadi ada di bagian reactions Jadi ada yang icon Smiley Ada tanda plus Kalau yang menggunakan komputer Kalau yang menggunakan handphone Itu ada di bagian more Oke Host akan tentukan siapkan mendapatkan giliran Diharapkan pertanyaan sesuai dengan topik syama Dan bagi kalian yang diperbolehkan bertanya Akan di-unmute oleh host Kami minta juga bagi kalian yang minta Untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Dengan menunjukkan nama dan kota Atau negara kepadomisili Dan pastinya akan perlu kami informasikan Dikarenakan adanya keterbatasan waktu Harap maklum apabila tidak semua penanya dapat Mendapatkan giliran Mari kita siapkan batin dan jasnali kita semuanya Dengan penuh sukacita Agar mendapatkan manfaat terbaik Dalam mendengarkan dama desa hari ini Mari ikanim kita semuanya Kita beranjali sambil menyambut kehadiran Bante Geminda Wan Dami Bante Ya Suki Hotu Dan datang di kelas dan masalahnya online pada pagi hari ini Untuk membuka kelas pagi ini Kita akan segera memulai dengan mengucapkan Permohonan Tisarana dan Pancasila Yang akan dibimbing oleh Saudari Wahyuni Kepada Saudari Wahyuni kami bersiapkan Wan Dami Bante Ya Suki Hotu Karya Namita Marilah kita bersama-sama Membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila Atas bimbingan Bante Geminda Bante Saya memohon Saya memohon Saya memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun Yang telah saya lakukan Melalui Baik melalui perbuatan Ucapan dan pikiran Dapat terhindarkan Dan demi Memperoleh jasa kebajikan Yang akan memberikan Limpahan kepada saya Dengan umur panjang Kesehatan Kebebasan Dari segala bahaya dan bencana Saya merangkapkan kedua tapak tangan Beranjali Dan memberikan puja Menghormat dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati Kepada Tiratana Buddha Dharma Dan Sangga Untuk kedua kalinya Untuk ketiga kalinya Dan dengan perbuatan yang baik ini Melalui sujud yang luhur Semoga saya selalu terbebas dari empat alam menyedihkan Tiga jenis malapetaka Derapan jenis keadaan yang tidak tepat Lima jenis musuh Empat jenis kemalangan Lima jenis kehilangan Segala jenis penyakit Dan 62 pandangan salah Serta secepatnya mencapai jalan kebebasan Maka buah Pala dan dhamma mulia Yaitu Nibana Ahang bante Ti sarane nasaha Panca silang Namang ya cami Anu kahang katawa Silang deta Me bante Duti ampi Ahang bante Ti sarane nasaha Panca silang Namang ya cami Anu kahang katawa Silang deta Me bante Tati ampi Ahang bante Ti sarane nasaha Panca silang Namang ya cami Anu kahang katawa Silang deta Me bante Ya mahang wadami Tang wadeda Amabante Namu tasa Bagawa to Araha to Sama Sambu dasa Namu tasa Bagawa to Araha to Sama Sambu dasa Namu tasa Bagawa to Araha to Sama Sambu dasa Namu tasa Bagawa to Araha to Sama Sambu dasa Budhang Zranang Gacam Damang Zranang Gacam Sanggam Zranang Gacami Budhang Saranang Gacami Damang Saranang Gacami Sangamız Saranang Gacami Dutiampi budang seranang kacami Dutiampi dhamang seranang kacami Dutiampi sangham seranang kacami Dutiampi budang seranang kacami Dutiampi dhamang seranang kacami Dutiampi sanggang seranang kacami Dutiampi dhamang seranang kacami Dutiampi dhamang seranang kacami Tak tiampi sanggang ranang gacami Tak tiampi budang saranang gacami Tak tiampi damang saranang gacami Tak tiampi sanggang 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 saranang gacami Awe Rahmani Sikapadang Samadhyami Aadiknakdaknak Awe Rahmani Sikapadang Samadhyami Kamesumicacara Awe Rahmani Sikapadang Samadhyami Kamesumicacara Awe Rahmani Sikapadang Samadhyami 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 Awe Rahmani Sikapadhyami 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 Saya bersujud di tapak kaki Buddha Guru Agung Yang Mulia Guru Agung Yang Mulia Saya Memuliakan Damaknya Yang Sejati Saya Memuliakan Damaknya Yang Sejati Dan Menjura Kepada Sangga Dan Menjura Kepada Sangga Awe Rahmani Sikapadang Samadhyami Sikapadang Samadhyami Kali Ini Pagi Ini Adalah Kelas Yang Ke-8 Untuk Subtopik 3 Matika Kelas Damasanggani Ini Ya Akan Menjadi Enak Menarik Dan Mudah Dipahami Apabila Anda Semua Sudah Paham Pelajaran Di Kelas Abidah Mata Sanggaha Kalau Anda Belum Memahami Kelas Abidah Mata Sanggaha Maka Mungkin Anda Benar-Benar Harus Membutuhkan Usaha Yang Keras Untuk Bisa Memahaminya Cara Memahaminya Bagaimana Ya Selalu Riverback Selalu Kembali Lagi Dilihat Referensi-Referensi Atau Pelajaran-Pelajaran Di Kelas Abidah Mata Sanggaha Ya Khususnya Mungkin Kelas Cita Cita Sika Rupa Witi Bab Ke-4 Itu Ya Anda Harus Harus Sering Melihat Kesana Begitu Supaya Bisa Memahami Ini Gitu Jangan Berpikir Bahwa Apa Maksud Saya Jangan Berpikir Negatif Ya Tetap Saja Berpikir Positif Karena Berpikir Negatif Bisa Sangat Merugikan Dalam Arti Dan Akan Menjadi Penghalang Kita Untuk Bertemu Dengan Ajaran Yang Benar Jadi Lebih Baik Perpikiran Positif Ya Dengan Cara Pandai-Pandailah Anda Untuk Memompah Semangat Anda Sendiri Membangkitkan Semangat Anda Sendiri Untuk Terus Berjuang Memahaminya Misalkan Salah Satu Caranya Dengan Mengingat Mengingat Bahwa Apa Yang Kita Pelajari Ini Benar-Benar Diformulasikan Oleh Yang Arya Sari Puta Gitu Ya Meskipun Kitab Komentar Mengatakan Bahwa Tetap Saja Ini Adalah Ajaran Buddha Jadi Kalau Kita Membaca Sejarah Pembabaran Nabi Dhamma Itu Ya Memang Seperti Itu Buddha Menyampaikan Kepada Yang Arya Sari Puta Kemudian Yang Arya Sari Puta Yang Di Sepanjang Karir Beliau Begitu Memformulasikan Membuat Tabel-Tabel Seperti Yang Ada Di Dika Matika Dika Matika Ini Gitu Ya Itu Dari Yang Arya Sari Puta Bayangkan Apa Yang Anda Pelajari Adalah Persis Sama Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Yang Arya Sari Puta Lebih Dari 2500 Tahun Yang Lalu Apa Yang Anda Pelajari Ini Persis Sama Dengan Apa Yang Dipelajari Oleh Murid-Murid Buddha Sejak Jaman Buddha Masih Hidup Sampai Hari Ini Bayangkan Usianya Tradisi Ini Udah Panjang Lebih Dari 2500 Tahun Bayangkan Ini Pelajaran Yang Tua Istilahnya Berbeda Kalau Saya Mengajarkan Abidama Dengan Berakrobat Intelektual Sering Kan Saya Menggunakan Istilah Akrobat Intelektual Akrobat Intelektual Itu Saya Maksudkan Adalah Saya Berakrobat Hanya Untuk Menunjukkan Kecerdasan Maaf Ya Ini Hanya Istilah Kan Berakrobat Intelektual Ya Berakrobat Untuk Menunjukkan Kecerdasan Saya Mungkin Maaf Ya Atau Kepintaran Saya Penguasaan Saya Dengan Cara Meramu Topik-topik Abidama Tertentu Dengan Menggabungkan Sini Sana Sini Sana Sesuai Dengan Selera Saya Itu Yang Saya Sebut Dengan Saya Berakrobat Ya Akrobat Intelektual Nah Kalau Anda Mendengarkan Pelajaran Abidama Dari Saya Yang Hanya Berasal Dari Akrobat Intelektual Seperti Itu Itu Ajaran Yang Baru Dan Itu Ajarannya Banteknya Mindah Ya Bukan Ajarannya Para Guru Dari Masa Lalu Atau Para Arahat Khususnya Bukan Dan Ajarannya Banteknya Mindah Bisa Salah Satu Kedua Belum Tentu Bermanfaat Untuk Anda Ya Belum Tentu Bermanfaat Untuk Anda Dalam Rangka Dalam Konteks Untuk Bisa Menyempurnakan Parami Anda Timbunan Kebajikan Anda Atau Akhirnya Bisa Menjadi Kondisi Yang Kuat Untuk Keluar Dari Samsara Ini Begitu Belum Tentu Tetapi Ajaran Yang Ada Di Kitab Yang Usianya Sudah Lebih Dari 2.500 Tahun Ini Itu Pasti Mempunyai Kekuatan-Kekuatan Yang Kita Idam-idamkan Yang Pada Akhirnya Akan Bisa Menjadi Kondisi Yang Kuat Untuk Membawa Kita Keluar Dari Nibbana Jadi Dipompa Semangatnya Seperti Itu Ya Apalagi Kemudian Mumpung Sekarang Lahir Sebagai Manusia Dan Seterusnya Dan Seterusnya Jadi Manfaatkanlah Waktu Yang Baik Yang Sangat Berharga Ini Gitu Ya Nah Baik Itu Proloh Dari Saya Pagi Hari Ini Tiga Yang Kedelapan Itu Disebut Sebagai Das Sanak Tiga Ya Meskipun Di Broadcast Saya Waktu Itu Menerjemahkan Damak-Damak Yang Dilenyapkan Oleh Sota Patimaga Yang Itu Adalah Juga Arti Dari Das Sanak Ya Tetapi Itu Adalah Arti Dari Kitab Komentarnya Gitu Ya Arti Dari Das Sanak Sendiri Itu Kata Benda Ya Yang Berarti Kata Benda Dari Kata Kerjanya Dasati Melihat Ya Jadi Ini Adalah Penglihatan Gitu Ya Penglihatan Oleh Karena Itu Judulnya Ya Bisa Tiga Serangkai Dama-Dama Yang Dilenyapkan Oleh Jalan Sota Pati Atau Tiga Serangkai Dama-Dama Yang Dilenyapkan Oleh Penglihatan Itu Judulnya Begitu Ya Nah Seperti Biasa Karena Ini Tiga Maka Statementnya Ada Tiga Serangkai Trio Ya Yang Pertama Adalah Dasane Nak Paha Tabah Dama Dama-Dama Yang Dilenyapkan Dasane Nak Instrumental Oleh Penglihatan Saya Mencoba Pertahankan Dulu Keaslian Katanya Ya Meskipun Nanti Artinya Itu Alah Yang Dilenyapkan Oleh Jalan Sota Pati Ya Saya Pertahankan Keasliannya Dasana Itu Penglihatan Ya Kemudian Yang Kedua Bahwa Nayak Paha Tabah Dama-Dama Yang Dilenyapkan Oleh Pengembangan Ya Biasanya Kita Menggunakan Istilah Bahawana Untuk Meditasi Secara Umum Ya Tetapi Bahawana Di Sini Pengembangan Maga Pengembangan Jalan Atau Pengembangan Pemahaman Empat Kebenaran Mulia Jadi Jadi Ini Bahawana Bukan Dalam Arti Meditasi Tetapi Pengembangan Dama-Dama Itu Tadi Kemudian Statement Yang Ketiga Adalah Ne Wadasane Nak-Nak Bawa Nayak Paha Tabah Dama-Dama Yang Dilenyapkan Tidak Atau Dama-Dama Yang Tidak Dilenyapkan Oleh Penglihatan Dan Juga Oleh Pengembangan Artinya Tidak Dilenyapkan Oleh Dasanak Tidak Juga Dilenyapkan Oleh Bahawana Begitu Ya Itu Tiga Statementnya Mari kita Lihat Definisi Yang diberikan Di kitab Komentar Saya Sudah Berikan Terjemahannya Itu Di dalam Dasanak Tiga Oleh Penglihatan Yang Mendalam Saya Beri Tambahan Yang Mendalam Supaya Anda Bisa Bisa Mendapatkan Makna Atau Sense Konteksnya Dengan Tepat Ya Karena Ini Bukan Penglihatan Mata Mata Bula Mata Kasar Kita Bukan Tetapi Penglihatan Melalui Pasana Ya Pelihatan Yang Mendalam Begitu Ya Atau Khususnya Ini adalah Penglihatan Empat Kebenaran Mulia Yang Dilakukan Oleh Jalan Sotapati Ya Oleh Karena Itulah Definisinya Seperti yang ada Di layar Oleh Penglihatan Yang Mendalam Berarti Oleh Jalan Sotapati Atau Sotapati Maga Ya Sesungguhnya Ini disebut Sebagai Penglihatan Karena Merupakan Penglihatan Nibbana Yang pertama Kali Ya Jadi Jadi Anda Terus Sadat Bahwa Maga Sotapati Maga Itu adalah Kesadaran Yang melihat Nibbana Untuk Pertama Kalinya Gitu Ya Tetapi Ini yang saya suka Dengan kitab Komentar Sangat detil Menjelaskannya itu Kitab komentar Kita itu hebat Dan itulah Yang membuat Saya Sangat Menyukai Ajaran Buddha Baru Membaca Kitab Sujinya Saja Apalagi Ketika Kita Bermeditasi Ini Benar-benar Ajaran Yang Diajarkan Oleh Orang Yang Sempurna Tidak Bisa Ajaran Yang Begini Konsisten Konsisten Diajarkan Oleh Orang Yang Tidak Sempurna Pasti Oleh Orang Yang Sempurna Kalau Diajarkan Oleh Orang Yang Tidak Sempurna Pasti Ajaran Ini Tidak Konsisten Tapi Ajaran Buddha Ini Sangat Konsisten Dan Detil Teliti Detil Kitab Komentar Memberikan Penjelasan Detilnya Next Slide Slide Berikutnya Gotrabu Panak Kincapi Walaupun Walaupun Gotrabu Pasati Pada Mataram Walaupun Gotrabu Melihat Nibana Lebih dahulu Lebih awal Pertama Kalinya Lebih awal Dari yang Pertama Artinya Lebih awal Dari Maga Gotrabu Pergantian Silsilah Anda harus Membayangkan Proses Kognitif Pencapaian Jalan Maga Sama Pati Widi Maga Apana Widi Absorpsi Jalan Anda Bayangkan Di dalam Proses Maga Apana Widi Itu Sebelum Maga Muncul Gotrabu Dulu Kesadaran Pergantian Silsilah Ini Juga Melihat Nibana Objeknya Juga Nibana Makanya Di Teks Pali Tersebut Walaupun Gotrabu Melihat Nibana Lebih awal Ya Ya Tabana Akan Tetapi Seperti Seperti Seorang Laki-laki Yang Datang Kehadapan Raja Untuk Melakukan Beberapa Pekerjaan Beberapa Hal Yang Harus Dikerjakan Atau Untuk Hal-hal Yang Lainnya Jadi Ada Seorang Laki Katakanlah Rakyat Mau Bertemu Raja Karena Ada Satu Urusan Begitu Ya Tetapi Ketika Dia Datang Kekerajaan Dia Belum Sempat Bertemu Raja Tetapi Dia Melihat Raja Dari Kejauhan Raja Sedang Mengendarai Gajah Jadi Setelah Melihat Raja Yang Datang Mengendarai Gajah Dari Kejauhan Walaupun Dia Sudah Melihat Seperti Itu Ketika Ada Temannya Atau Siapapun Bertanya Ya Apakah Kamu Melihat Raja Ya Walaupun Dia melihat Itu tadi Tapi Karena Status Urusan Dia Dengan Raja Yang Belum Selesai Atau Belum Dituntaskan Belum Dikerjakan Maka Maka Dia Berkata Belum Saya Belum Melihat Paham Ya Jadi Ada Seorang Rakyat Mau Bertemu Raja Dia Masuk Kekerajaan Ya Dia Belum Sempat Bercakap Dengan Raja Untuk Menyelesaikan Urusannya Tetapi Ketika Di Dalam Kerajaan Dia Melihat Raja Sedang Naik Kuda Mengendarai Gajah Dari Kejauhan Ya Nah Temen Yang Didekatnya Bertanya Kamu Sudah Bertemu Raja Sudah Melihat Raja Dia Menjawab Belum Padahal Dia Sudah Melihat Ya Nah Belum Itu Pemahaman Dia Belum Melihat Raja Karena Urusan Pekerjaannya Atau Urusan Ini Itu Belum Sempat Dibicarakan Dan Diselesaikan Oleh Raja Atau Urusannya Sendiri Belum Selesai Itu Ya Nah Demikian Pula Walaupun Setelah Di teksnya Itu Kira-kira Begitu Demikian Pula Walaupun Setelah Melihat Nibbana Gotrabu Tidak Disebut Sebagai Dasana Ya Jadi Meskipun Gotrabu Melihat Nibbana Tetapi Gotrabu Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Dasana Dasana Ini Terminologi Anda Boleh Hafalkan Ini Penglihatan Artinya Ini Penglihatan Melalui Jalan Sotapati Gitu Ya Nah Kenapa Karena Tidak Adanya Pelenyapan Gilesa Gilesa Yang Seharusnya Dilakukan Ya Jadi Tetap Saja Sotapati Maga Adalah Yang Pertama Melihat Nib Bana Jadi Begitu Ya Sotapati Maga Itu Adalah Yang Pertama Melihat Nib Bana Gotrabu Melihat Nib Bana Tetapi Karena Urusannya Belum Dikerjakan Ya Belum Selesai Artinya Urusannya Penghancuran Gilesa Tidak Dilakukan Tidak Terjadi Penghancuran Gilesa Maka Gotrabu Tidak Bisa Disebut Sebagai Dasana Begitu Ya Next Slide Next Slide Ya Bawa Nayati Oleh Pengembangan Berarti Oleh Tiga Jalan Sisanya Atau Oleh Trio Jalan Sisanya Ya Atau Oleh Tiga Trio Jalan Sisanya Atau Tiga Jalan Sisanya Artinya Pengembangan Ini Penghancuran Gilesa Melalui Tiga Jalan Sisanya Yaitu Sakadagami Maga Anagami Maga Dan Arahata Maga Oleh Karena Tiga Jalan Sisanya Muncul Dengan Kekuatan Pengembangan Dhamak Dhamak Yang Persis Telah Dilihat Oleh Jalan Yang Pertama Oleh Jalan Sotapati Mereka Tidak Melihat Apapun Sebenarnya Yang Belum Dilihat Sebelumnya Jadi Jalan Sakadagami Anagami Arahata Itu Tidak Melihat Dhamak Yang Belum Pernah Dilihat Sama Sekali Tapi Mereka Melihat Dhamak Yang Pernah Dilihat Oleh Jalan Sotapati Saya Barusan Teringat Kelihatannya Di Manual Abidham Pertama Atau Ya Mungkin Pertama Yang Itu Seorang Laki-laki Masuk Ke Gudang Yang Tadinya Gelap Gulita Kemudian Ada Lampu Dan Akhirnya Dia Bisa Melihat Ada Barang Ini Dan Itu Perumpamaan Yang Diberikan Di Dalam Kitab Komentar Artinya Sebenarnya Semua Jalan Atau Kesadaran Maga Itu Melihat Empat Kebenaran Mulia Yang Sama Itu Itu Ada Perumpamaannya Laki-laki Membuka Gudang Ya Nah Jadi Mereka Tidak Melihat Apapun Yang Belum Dilihat Sebelumnya Itulah Mengapa Mereka Disebut Sebagai Pengembangan Pengembangan Dari Dasana Itu Tadi Itu Ya Itu Definisi Dari Terminologi Sekali Lagi Ingat Apa Yang Saya Sampaikan Ini Ada Di Kitab Dan Ini Adalah Yang Juga Diajarkan Oleh Para Guru-guru Bahkan Waktu Buddha Masih Sedang Mendengarkan Penjelasan Yang Tua Usianya Sudah Lebih Dari 2.500 Tahun Ya Next Slide Term Yang Ketiga Disampaikan Sebagai Penolakan Dari Keduanya Itu Seperti Biasa Statement Yang Ketiga Itu Adalah Penolakan Dari Dasana Dan Bawana Jadi Tidak Oleh Dasana Tidak Juga Oleh Bawana Nah Tolong Ditampilkan Tabelnya Maaf Ya Ini adalah Untuk Statement Yang Pertama Karena Panjang Gitu Ya Apa Realitas Hakikinya Itu Panjang Maka Saya Pecah Pecah Untuk Tiga Statement Tersebut Ya Jadi Cara Membaca Tabel Itu Seperti Ini Angka Romawi Yang Pertama Itu Empat Didik Gata Sampayuta Cita Dan Wicik Gita Sahagata Cita Itu Adalah Yang A Dan B Cita Sikanya Jadi Satu A Dan Satu B Itu Adalah Dhamak Dhamak Yang Dilenyapkan Secara Total Oleh Sotapati Maga Nah Ya Meskipun Di kelas Abidhamata Sangga Seringkali Sudah Saya Sampaikan Tetapi Sekarang Dirumuskan Di kelas Dhamasanggani Ini Dirumuskan Ya Jadi Romawi Satu Abi Itu Sekali Lagi Dhamak Dhamak Yang Dilenyapkan Secara Total Jadi Ketika Sotapati Maga Muncul Dia Menghancurkan Semua Itu Total Artinya Total Itu Berarti Ya Total Mereka Tidak Akan Pernah Bisa Muncul Lagi Ya Total Itu Sedangkan Romawi Yang Kedua Itu Adalah Dhamak Dhamak Yang Hanya Ditipiskan Istilah Istilah Tekstnya Itu Sebenarnya Ditipiskan Atau Dhamak Dhamak Yang Mengalami Penipisan Ya Bahasa Palinya Itu Tanuka Tanuka Itu Gini T-A-N-U-K-A Normal Ya Bahasa Palinya T-A-N-U-K-A Tanuka Penipisan Ya Jadi Romawi Dua Dan B Itu Adalah Dhamak Dhamak Yang Mengalami Penipisan Yang Ditipiskan Oleh Sotapati Maga Gitu Ya Yaitu Empat Ditikata Wipayuta Dua Dosa Mula Cita Begitu Dan Cita Sikanya 25 Cita Sika Kalau yang Pertama Cita Sikanya Adalah 22 Cita Sika Anda Bisa Enggak Cara Menghitungnya Mudah Ya Anda Bayangkan Citanya Dulu Citanya Adalah Aku Salah Cita Berarti Anda Bayangkan Kalau Aku Salah Cita Itu Angka Maksimalnya Di Di tabel Yang saya Buat Tahun 2006 Itu Angkanya Maksimalnya 27 Ya Kalau Aku salah Ata Soban Cita Angka Maksimalnya 38 Ya Kan 14 Aku salah Cita Sika Yang netral 13 Kemudian Yang Soban 25 14 Tambah 13 27 13 Tambah 25 38 Itu Untuk Soban Ya Nah Karena Sekarang Adalah Aku salah Maka Anda Ambil Dulu 27 Tapi Dari 27 Itu Ada Yang Tidak Muncul Karena Dia Hanyalah Didik Gatak Sampayutak Ya Artinya Ini Berasosiasi Dengan Pandangan Salah Dan Anda Ingat Pelajaran Bab Kedua Dan Bab Satu Juga Sering Dibahas Ketika Didik Muncul Maka Mana Tidak Bisa Muncul Kesombongan Tidak Bisa Muncul Maka Kesombongan Harus Dikeluarkan Satu Kemudian Dosa Empat Dosa Isamacari Aku Kuca Juga Tidak Muncul Ya Kemudian Wicikica Karena Wicikica Hanya Muncul Satu Kali Di Satu Kesadaran Saja Maka Itu Harus Juga Diteluarkan Maka Mana Dosa Empat Lima Wicikica Enam Mana Dosa Isamacari Mana Sebentar 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 Oh Wicikicanya Enggak Ada Wicikicanya Udah Udah Hancur Itu Di Atas Itu Ya Itu Ya Berarti Dua puluh Duanya Mana Dosa Isamacari Dan Kukuca Ya Maaf Maaf Ya Berarti Ya Lima Mana Dosa Isamacari Kukuca Lima Ya Dua puluh Tujuh Oke Kemudian Yang Dua A Dan Dua B Anda Lihat Didik Gata Wipayuta Ya Didik Gata Wipayuta Berarti Didiknya Enggak Muncul Ketika Didiknya Enggak Muncul Maka Mana Bisa Muncul Meskipun Itu Adalah Mana Ini Sebenarnya Muncul Kan Aniata Yogi Ya Jadi 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 Tapi Dianggap Saja Ini Muncul Didiknya Yang Enggak Muncul Maka Didik Dikeluarkan Dan Juga Wicikica Dikeluarkan Dosanya Tidak Karena Dosanya Sudah Disana Di 2A Itu Ya Berarti 25 Dikurangi Didik Dan Wicikica Ada 2 Maaf ya Tabelnya Masih ada Miss-miss Saya Itu Karena Kesibukan Kesibukan Saya Kadang Kalau Mempersiapkan Tabel Ini Hanya Satu Jam Waktu Istirahat Saya Persiapkan Jadi Kadang Jadinya Enggak Teliti Gitu Hanya Satu Jam Hanya Cepat-cepatan Begitu Gitu Oke Berarti Statement Yang Pertama Sudah Kita Dapatkan Eagoknya Itu Ya Kemudian Kita Lihat Dulu 5 Agregat Ada 4 Ya Next Slide Ya Ya Jadi Agregat Yang tadi Ada 4 Rupakanda Tidak Ada Kemudian Wedana Ada Di 27 Setasika Kenapa Jadi 27 Karena Jadi Masuk Semuanya Kan Kalau Anda Gabungkan Antara 1A Dan 1B Itu 27 Tercakup Semuanya Gitu Ya Kemudian Sanya Di 27 Sang Karakanda 25 Dikurangi 2 Kan Agregat Kesadaran 11 Juga Kalau Anda Akumulasikan Itu Kesadarannya Ada 11 Tadi 4 Didik Gata Wipayuta 4 Didik Gata Sampayuta Berarti 8 Lobamulacita Masuk Semua Kemudian 2 Dosa Mulacita Kemudian Wicikicacita Ya Berarti 11 Akusalacita Itu adalah Winyanakanda Kandak Kandak Mutakaknya Tidak Ada Kemudian Ya Landasan Indriyawinya Ini Kembali Karena Realitas Gakikinya Terlalu Panjang Dan Tempatnya Tidak Mencukupi Maka Ditulis Saja Cita Di tabel Itu Anda Akumulasikan Citanya Kemudian Citasika Di tabel Itu Kalau Anda Akumulasikan Kan Juga Apa Ada Berapa Tadi 27 Sebenarnya Kalau diakumulasikan Ada Apa Ya 27 Dan 11 Cita Tadi kan Tetapi Elaborasinya Kan 1A 1B Itu tadi Kan Ya Begitu Itu maksudnya Begitu Ya Kemudian Elemennya Juga sama Juga sama Hanya ada Dua Dama Datuk Dan Manowinyana Datuk Itu Cita Sika Di tabel Secara akumulatif Cita Di tabel Juga akumulatif Gitu Ya Kalau Anda Mau angkanya Ya Kayak tadi 27 Cita Sika Dan Juga 11 Aku Salah Cita Ya Itu Kemudian Kebenaran Mulia 11 Aku Salah Cita Dan 26 Cita Sika Itu adalah Duka Saja Aria Saja Cita Sika Loba Adalah Duka Samudaya Arya Saja Yang Lainnya Tidak Ada Ya Kemudian Statement Kedua Ya Oke Itu Statement Yang Kedua Ya Bahwa Naya Paha Tabadama Dama Dama Yang Dilenyapkan Oleh Pengembangan Artinya Oleh Trio Jalan Sisanya Sakadagamimaga Anagamimaga Dan Arahatamaga Jadi Cara Membaca Tabel Itu Angka Romawi Yang Pertama A Dan B Itu Adalah Dama Dama Yang Dilenyapkan Oleh Sakadagamimaga Dilemahkan Sakadagamimaga Tidak Melenyapkan Kilesa Tapi Sakadagamimaga Tetap Saja Jalan Itu Fungsinya Mengikis Menghancurkan Kilesa Jadi Yang Dihancurkan Sebagian Makanya Istilahnya Tadi Ditipiskan Itu Tanuka Tadi Ditipiskan Ya Penipisan Mengalami Penipisan Tanuka Ya Yaitu Empat Ditik Gata Wipayuta Cita Yang masih Ada Karena Ditik Gata Sampayuta Dan Wicikica Sudah Hancur Maka Di Aku Salah Cita Tinggal Sekarang Anda Bayangkan Yang Exis Hanya Empat Ditik Gata Wipayuta Dua Dosa Mula Cita Dan Udaca Sahagata Cita Ya Nah Yang Ditipiskan Disini Hanyalah Didik Gata Wipayuta Dan Dua Dosa Mula Cita Dengan Cita Sika Sama Dengan Yang Tabel Pertama 25 Dosa Kecuali Didik Dosa Kecuali Romawi Kedua A Dan B Itu Adalah Dama Dama Yang Dilenyapkan Secara Total Oleh Anagami Maga Ya Nah Sekarang Anda Tahu Anagami Maga Itu Menghancurkan Secara Total Diti Gata Wipayutacita ada empat Tetapi yang hanya kamaraga Kamaraga itu adalah nafsu-nafsu indriyawi Nafsu yang muncul dengan berlandaskan pada panca indria Itulah mengapa seorang anagami Walaupun dia adalah perumah tangga Dia sudah tidak bisa lagi menikmati kehidupan Sebagai seorang suami atau istri Sudah tidak bisa lagi Kenapa? Karena kamaraganya sudah hancur Jadi dia sudah tidak terjebak pada nafsu-nafsu seperti itu lagi Kemudian dua dosa mulasita Juga dihancurkan oleh anagami maga Makanya anagami sudah tidak bisa marah-marah lagi Nah cetasikanya Ada dua puluh lima Cara menghitungnya sama Didik gata wipayuta berarti didiknya memang sudah hancur Dan juga wicikicanya juga sudah hancur Nah udacanya bagaimana? Anda harus ingat udaca cetasika itu kan muncul di semua cetasika Eh udaca cetasika itu muncul di semua aku salah cita Makanya udacanya tidak termasuk dama yang di-excluded gitu ya Nah romawi yang ketiga itu adalah dama-dama yang dilenyapkan secara total oleh arah hata maga Jadi begitu cara membaca tabelnya ya Yang romawi pertama adalah sakadagami maga Dia tidak menghancurkan secara total Melainkan melakukan penipisan saja gitu Ditipiskan gitu Gilisanya ditipiskan Yang kedua adalah anagami maga Yang ketiga adalah arah hata maga Nah arah hata maga menghancurkan sisanya Aku salah cita sisanya Yaitu didik gata wipayuta tapi yang rupa raga dan arupa raga Kalau yang kamak raga kan tadi yang romawi kedua tadi Sudah hancur Ya Kan kita mempunyai tiga kan Kamak, raga, rupa, raga, arupa, raga Ini bentuk-bentuk belenggu juga kan Sang yojana juga kan Ya Kemudian satu udaca sahagata cita Ya Cetasikanya Dua puluh satu cita sika kecuali didik Ya Wicikica dan dosa Empat Dosa Isamacarya Kukuca Ya Satu grup kan Dosa Satu grup isinya empat kan Ya Berarti Dua puluh tujuh dikurangi Enam Dua puluh satu Ya Oke Kemudian kita lihat Eagoknya Lima agregat Tadi ada empat Berarti Ya Ini Cetasikanya itu Anda harus Akumulasikan Dia ambil yang terbesar Jadi Dua puluh lima Gitu kan Eee Wedana Cetasika Di dua puluh lima Cetasika Adalah Wedana Kanda Sanya Cetasika Di dua puluh lima Cetasika Adalah Eee Sanya Kanda Kemudian Dikurangi dua Dua puluh tiga Dua puluh tiga Itu adalah Sangkarakanda Cita Cita Ada tujuh Kan Itu adalah Agregat Kesadaran Atau Winyana Kanda Kita tidak Ketemu Nibana Di statement ini Ya Nah Tahu ya Cara menghitungnya Tujuh Aku salah cita Tadi Diakumulasikan Ya Kemudian Dua puluh lima Juga Itu angka yang tertinggi Yang ada di tabel Yang berwarna Orange Tadi Gitu Kemudian Landasan Indriyawi Ya Itu ada dua Mana ayatana Dan juga Dama ayatana Cita yang di tabel Tadi Ya Anda bisa ringkas Juga menjadi Berapa tadi Empat Enam Tujuh Tujuh Aku salah cita Adalah mana Ayatana Yang ada di tabel Tadi Kemudian Dua puluh lima Cita sika Adalah Dama ayatana Ya Itu semua Yang ada di tabel Memang sengaja Saya tulis Begitu Supaya Apa Anda bisa Membayangkan Begitu ya Selalu Rever Melihat ke tabelnya Gitu Kemudian Elemen Elemen Juga Ada dua Ya Sama Cita sikanya Itu Dama datu Cita Cita Manowiyana datu Ya Kemudian Next Tujuh Aku salah cita Yang ada di tabel Tadi Akumulatif Ya Dan Dua puluh lima Cita sika Dikurangi Loba Itu Jadi Dua puluh empat Adalah Duka Arya Saca Cita sika Lobanya Duka Samudaya Arya Saca Next Nah Sekarang Statement yang ketiga Newa Dasanena Nak Bawa Nayak Bahat Abadama Dama Dama Yang Dilenyapkan Yang Tidak Dilenyapkan Oleh Dasanak Tidak Juga Dilenyapkan Oleh Bahawana Ya Apa saja Ya berarti Selain yang Aku Salah cita Selain yang Aku Salah cita Cita kan Mempunyai Empat jenis Kan Selain yang Aku Salah cita Anda Masukkan Makanya Yang A Itu Lihat 21 Kus Salah cita Itu Total Antara Duniawi Dan Adi Duniawi Ya Ini Pelajaran Bab Satu 36 Wipaka Cita Itu Juga Total Antara Duniawi Dan Adi Duniawi Itu Ya 20 Kiria Cita Itu Semuanya Duniawi Nah Cita Sikanya Berapa Karena Ini Adalah Sisi Yang Sobana Maka Angkat Maksimalnya 8 Cita Sikah Yang Berasosiasi Dengan Cita Yang Di Atas Itu Kemudian Rupa Juga Tidak Dilenyapkan Oleh Jalan Nibbana Juga Tidak Dilenyapkan Oleh Jalan Sekarang Anda Paham Ya Beberapa Hari Yang Lalu Saya Di Bante Kan Tujuan Orang Umat Buddha Itu Kan Berlatih Sehari Hari Untuk Melenyapkan Kilesa Jadi Dengan Terus Berperhatian Penuh Dalam Kehidupan Sehari Hari Tujuan Kita Kita Bisa Melenyapkan Kilesa Kan Oh Tidak Segampang Itu Kalau Melenyapkan Kilesa Secara Total Itu Harus Melalui Meditasi Tidak Bisa Dengan Praktek Hidup Sehari Hari Harus Benar Meditasi Berwipasana Dan Akhirnya Mencapai Maga Kadang Umat Masih ada Yang Paham Seperti Itu Memahaminya Secara Keliru Mari kita Kembali Lagi Jadi Itu Adalah Damak Damak Yang Tidak Dilenyapkan Oleh Jalan Manapun Jadi Jalan Atau Maga Tidak Melenyapkan Damak Damak Yang Ada Di Tabel A B C D Nah Sekarang Eagoknya 5 12 18 Nah 5 Agregat Materi 28 Rupa Ada Kan Agregat Perasaan Berarti Wedana Cetasika D 38 Cetasika Agregat Persepsi Sanya Cetasika D 38 Cetasika Agregat Formasi Formasi Intensional Atau Sangkar Akanda Adalah 26 36 Cetasika Selain Wedana Dan Sanya Itu Tadi Agregat Kesadarannya Semuanya Ya Semuanya Total Antara Duniawi Dan Yang Adiduniawi Berarti 21 Kusalat Cita Itu Maaf Lagi Banyak Miss Maaf Saya Ini Karena Sekarang Lagi Fokus Menerjemahkan Kitab Majiman Nikaya Jadi Seperti Yang Tadi Saya Bilang Kalau Membuat Tabel Ini Biasanya Hanya Satu Jam Begitu Jadi Kadang Kadang Banyak Miss Banyak Meleset Ya Maaf 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 Tapi Saya Yakin Ketika Dijelaskan Saya Kita Kita Menemukan Kesalahannya Itu Ketika Kelasnya Berlangsung Itu Kesalahan Kesalahan Itu Bisa Ketemu Gitu Ya Jadi 21 Kusalacita 36 Wipakacita Dan 20 Kiriacita Ya Kemudian Kandamutakaknya Ada Nibana Kan Tadi Ada Kan Jadi Kita Mendapat Semua Lima Agregat Plus Kandamutaka Atau Bebas Dari Kandak Kemudian 12 Landasan Indriyawi Karena Kita Mendapatkan 28 Rupa Maka Semua Ayatana Yang Rupa Kita Dapatkan Ya Berarti Nanti Dibedakan Antara Olahrika Rupa Dan Sukuma Rupa Gitu Ya Sukuma Rupanya Itu Masuk Di Dama Ayatana Itu Yang Nomor 12 Itu Ya Nah Berarti Itu Saya Tik Itu Caka Ayatana Itu Ada Ya Karena Ini Adalah Fenomena Materi Kan Sakuk Pasada Sota Pasada Dan Seterusnya Sota Ayatana Ada Gana Ayatana Ada Jiva Ayatana Ada Kaya Ayatana Ada Rupa Ayatana Ada Sada Ayatana Ada Ganda Ayatana Ada Rasa Ayatana Ada Potaba Ayatana Ada Nah Saya mumpung Ingat nih Caka Ayatana Biasanya Orang-orang Menerjemahkan Menjadi Apa Landasan Mata Atau Apa Itu pun Juga Salah Persis Seperti Di Kelas Pariyatisa Sana Yang Kapan Hari Itu Yang Saya Sampaikan Kita Ini Di Indonesia Banyak Sekali Mewarisi Terjemahan Terjemahan Terminologi Yang Salah Ya Saya pun Di masa Lalu Mengambil Begitu Mudahnya Saja Terjemahan Itu Dan Menerimanya Tetapi Begitu Mulai Menulis Buku Itu Saya Harus Hati Hati Makanya Istilah Istilahnya Saya Rubah Rubah Semua Gitu Jadi Misalkan Yang Anda Ketahui Duka Arya Saca Itu Mungkin Di Indonesia Biasanya Diterjemahkan Kebenaran Mulia Tentang Duka Padahal Padahal Kalau Kita Melihat Definisi Dari Kitab Komentar Enggak Seperti Itu Gitu Ya Penjelasan Dari Kitab Komentar Itu Adalah Kira-kira Artinya Begini Bahasa Palingnya Duka Dan Itu Adalah Kebenaran Mulia Gitu Samudaya Dan Itu Adalah Kebenaran Mulia Makanya Saya Seragamkan Saja Duka Arya Saca Itu Kebenaran Mulia Yang Dinamakan Duka Gitu Artinya Duka Itu Kebenaran Mulia Gitu Terus Kebenaran Mulia Yang kedua Kebenaran Mulia Yang Dinamakan Asal Mula Duka Saya Seragamkan Saja Supaya Kita Mudah Untuk Mengingat Ingatnya Begitu Ya Sama Dengan Caka Ayatana Ini Adalah Landasan Indriyawi Yang Dinamakan Mata Karena Landasan Indriyawi Sota Ayatana Adalah Landasan Indriyawi Yang Dinamakan Telinga Dan Seterusnya Dan Seterusnya Jadi Buahnya Sekali Istilah-istilah Buddhis Yang di Indonesia Itu Keliru Makanya Kita Akan Akan Mulai Merapikannya Artinya Kita Sesuaikan Dengan Penjelasan Yang Ada Di Kitab Komentar Dan Di Kitab Sub Komentar Kembali Lagi Ke Tabel Jadi Yang Fenomena Materi Caka Ayatana Dan Seterusnya Ada Semua Berarti Kita Udah Mendapatkan Sepuluh Kemudian Citanya Semua Masuk Total 21 Kusala Cita 36 Wipaka Cita 20 Kirya Cita Mana Ayatana Dhamma Ayatana Semua Cita Sika Masuk Tapi Masih Ada Sisa Materinya 16 Sukum Marupa Dan Nibbana Itu Adalah Dhamma Ayatana Berarti Kita Dapatkan 12 Semuanya Next Slide Sekarang Elemen Sama Karena Kita Mendapatkan 28 Rupa Maka Semua Yang Elemen Yang Berupa Rupa Itu Kita Tik Semuanya Caku Datuk Rupa Datuk Sota Datuk Sada Datuk Dan Seterusnya Kita Tik Termasuk Kesadarannya Caku Winyana Datuk Sota Winyana Datuk Sampai Kaya Winyana Datuk Kita Tik Juga Berarti Sudah Dapat Berapa Itu 6 12 15 Ya Sudah 15 Elemen Kemudian Mano Datuk Juga Ada Pancadora Wajana Dan Dua Sampati Jana Cita Dhamma Datuk Dari Semua 38 Cita Sika Belum Terpakai Di Datuk Datuk Yang Lain Berarti Total 36 Cita Sika 16 Sukumar Rupa Dan Juga Nibbana Itu Adalah Dhamma Datuk Mano Winyana Datuk Itu Adalah 21 Kusala Kusalanya Tidak 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 Dikurangi Apa Kemudian Wipakak Menjadi Dikurangi Ya Karena Kita Apa Anda Hitung Itu Di Kesadaran Wipakak Ada Berapa Anda Hitung Ada Lima Atau Ada Sepuluh Yang Kesadaran Wipakak Ada Sepuluh Yang Kesadaran Indriyawi Tetapi Dimana Datuknya Ada Dua Lagi Yaitu Sampat Dicanak Itu Adalah Juga Wipakak Cita Berarti 36 Dikurangi 12 Ya Berarti Tinggal Sisa 24 Kemudian Kirya Citanya Dikurangi 1 Panca Duara Wajana Cita 20 Kurangi 1 19 Berarti 21 Kusala Cita 24 Wipakak Cita Dan 19 Kirya Cita Adalah Manowinyana Datuk Next Sekarang 4 Kebenaran Mulia Ya Nah Anda harus hati-hati Ketika Mendefinisikan Duka Arya Saca Apa Memasukkan Realitas Hakikinya Yang Disebut Realitas Hakiki Yang Merupakan Duka Arya Saca Itu Hanya Yang Duniawi Saja Ya Makanya 21 Dikurangi 4 21 Kusala Cita Dikurangi 4 Berarti 17 Loki Duniawi Kusala Cita Kemudian Wipakak Cita Dikurangi 4 Juga 36 Dikurangi 4 Karena Palak Cita Adalah Wipak Cita Kesadaran Buah Itu Adalah Wipak Cita 32 Loki Ditambah Logia Wipak Cita Kirianya Tidak Dikurangi Apa-apa 20 Kiria Cita Cita Sikanya Maksimal 38 Cita Sika 28 Rupa Itu Semua Adalah Duka Arya Saca Duka Samudaya Arya Saca Loba Cita Sika Tidak Ada Karena Ini Ada Di Sisi Sobanak Ya Tolong Ditampilkan Tabel Saya Yang Sisi Sobanak Kanan Kiri Itu Yang Putih Yang Angka 27 Dan 38 Itu Tolong Ditampilkan 37 Nah Ini Supaya Anda Makin Ini Kalau Anda Perhatikan Itu Ada Tiga Selajur Yang Berwarna Merah Muda Itu Aku Salah Cita Sika Ada 14 Anak Semana Cita Sika Ada 13 17 6 Kan Ya Sobanak Yang Sadarana Sama Pak Kinaka Ya Kemudian Sobanak Cita Sika Total Ada 25 Kan Yang Netral Anak Semana Netral Ada Di Tengah Jadi Cara Menghitungnya Kalau Anda Sedang Menghitung Sobanak Cita Maka Anda Enggak Usah Dihirokan Yang Aku Salah Cita Sikanya Anda Ambil Sisi Yang Kanan Saja Itu Angkanya Yang Abu Abu Itu Totalnya 38 Ya Jadi Kalau Anda Mau Menganalisa Sobanak Cita Udah Itu Angkanya 38 Kalau Aku Salah Cita Angkanya Udah Itu Yang Sisi Kiri Saja 27 Saja Itu Itu Ya Itu Caranya Ya Oke Ya Jadi Duka Arya Saja Sudah Duka Samudaya Arya Saja Loba Cita Sika Tidak Ada Karena Ini Di Sisi Sobana Duka Niroda Ada Nibana Ada Duka Niroda Gami Nipati Pada Ada Ya 8 Atau 7 Maga Enggak Di 4 Maga Cita Ya 4 Maga Cita Kan Kita Dapat 4 Maga Cita Kan Ya Kemudian Yang Bebas Dari 4 Kebenaran Mulia Angka Normalnya Kan 36 Cita Sika Plus 1 Maga Kan 37 37 Ini Dikurangi 8 Maga Enggak Ya Berarti 29 Maga Cita Padah Pala Cita Padah Angkanya Normal Maksimal 37 Pala Cita Padah Ya Next Slide Ada Dua Jenis Tika Yaitu Sap Pad Saat Tika Tika Dengan Residu Paramatadama Dan Nip Pad Saat Tika Tika Tanpa Residu Paramatadama Dasana Tika Adalah Nip Pad Saat Tika Karena Tidak Ada Paramatadama Yang Tersisa Tersisa Semuanya Tercakup Oke Kemudian Masih ada Waktu Saya akan Sampaikan Apa yang ada Di Dhamma Sanggani Tidak Nah Ini Teks yang ada di Dhamma Sanggani Palik Palik Artinya Palik Itu Berarti Kitab Induk Mulanya Tekstnya Gitu Ya Tentang Itu Lihat Katamedama Dasanenak Pahatabak Yang Manakah Dhamma Dhamma Yang Dilenyapkan Oleh Dasana Ya Jadi Dhamma Sangganinya Sendiri Menulisnya Hanya Seperti Itu Tinik Sangyujanani Tiga Sangyujana Ya Jadi Yang Dilenyapkan Oleh Dasana Dhamma Yang Dilenyapkan Oleh Sotapati Maga Itu Adalah Tiga Sangyujana Kita Udah Belajar Di bab Ke Tujuh Sangyujana Yang Pertama Adalah Sakaya Didik Sangyujana Sakaya Didik Anda Udah Sering Ketemu Istilah Ini Kan Ya Kemudian Wici Kicah Sangyujana Dan Sila Batak Pramasak Sangyujana Itu Ya Sila Batak Pramasak Itu Biasa Saya Terjemahkan Jadi Pramasak Itu Kayak Menyentuh Mencengkram Tapi Ini Cengkraman Yang Salah Kayak Pandangan Salah Makanya Saya Terjemahkan Jadi Cengkraman Yang Salah Terhadap Aturan Sila Itu Aturan Aturan Dan Watak Itu Kayak Ketaatan Ketaatan Jadi Kalau kita bisa mencapai Nibbana Maka Itu Pun Juga Bisa Jadi Itu Sila Batak Pramasak Dengan Membaca Parita Bisa Mencapai Nibbana Ya Itu Bisa Jadi Sila Batak Pramasak Kalau Kita Mencengkeram Itu Secara Salah Salah Nah Bahwa Membaca Parita Penting Kemudian Apa Membaca Sutab Penting Kitab Suci Penting Iya Tapi Kita Tidak Berpikir Bahwa Dengan Ini Bisa Menghancurkan Gilesa Kita Kan Tahu Bahwa Ini Semua Kita Lakukan Karena Ini Adalah Perbuatan Baik Ini Semua Adalah Kebajikan Karma Baik Yang Bisa Kita Harapkan Menjadi Kondisi Yang Kuat Untuk Pencapaian Nibbana Kondisi Sesuatu Yang Mengkondisikan Atau Syarat Untuk Pencapaian Nibbananya Ya Syarat Syarat Syaratnya Kita Penuhi Sebab Sebab Kita Penuhi Ya Nah Itu Tadi Dari Dama Sanggani Next Slide Katame Dama Bawana Ya Baha Tabak Itu Yang Yang Manakah Dama Dama Yang Dilenyapkan Oleh Baha Wana Itu Ya Awaseso Lobo Dosa Moha Lobat Dosa Moha Yang Tersisa Artinya Yang Tersisa Itu Yang Tersisa Dari Apa Yang Sudah Dilenyapkan Oleh Sota Patimaga Tadi Gitu Dan Juga Tat Ekad Haca Kilesa Dan Kilesa Kilesa Yang Menjadi Satu Dengannya Ya Artinya Kilesa Kilesa Yang Menjadi Satu Dengan Lobah Dosa Moha Yang Tersisa Tadi Itu Ya Kemudian Wedanakandotam Sampayuto Berarti Wedanakanda Oh Langsung Digabung Aja Wedanakanda Sanyakanda Sangkarakanda Dan Winyanakanda Pe Itu Adalah Pengulangan Ya Pe Alak Bahasa Palinya Atau Pengulangan Sangkarakanda Dan Winyanakanda Tang Sampayutau Tang Sampayutau Itu Berarti Yang Berasosiasi Dengannya Ya Berarti Lobah 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 Dosa Moha Yang Tersisa Dan Kilesa Kilesa Yang Menjadi Satu Dengan Nya Lobah Dosa Moha Tadi Itu Dilenyapkan Oleh Bawana Wedanakanda Sanyakanda Sangkarakanda Dan Winyanakanda Yang Berasosiasi Dengannya Itu Juga Dilenyapkan Kemudian Kayak Kama Wajikama Dan Manokama Yang Bersumber Dari Mereka Tamsamudana Yang Bersumber Dari Mereka Juga Dilenyapkan Ya Inilah Dama-dama Yang Dilenyapkan Oleh Pengembangan Jadi Bagus ya Kita Dapat Informasi Dari Sisi Yang Berbeda Dari Apa Yang Tadi Di Awal Sudah Kita Belajari Yang Tadi Kita Hanya Mempelajari Realitas Hakiki Yang Diancurkan Nah Sekarang Itu Dalam Dengan Sisi Yang Berbeda Jadi Anda Sudah Tahu Sekarang Bahkan Kayak Kama Wajikama Manokama Yang Berasosiasi Atau Bersumber Dari Gilesa Gilesa Itu Tadi Itu Pun Juga Ikut Hancur Tidak Hanya Itu Lima Agregat Pancakanda Pun Juga Ikut Hancur Artinya Pancakanda Tam Sampayuto Anda Harus Ingat Yang Berasosiasi Dengan Nya Jadi Ime Dama Bawa Nayak Paha Tabah Inilah Dama Dama Yang Dilenyapkan Oleh Pengembangan Next Slide Katame Dama Newak Dasane Nak Bawa Nayak Paha Tabah Yang Manakah Dama Dama Yang Tidak Bisa Dilenyapkan Oleh Pandangan Dan Tidak Juga Oleh Pengembangan Gitu Ya Itu Lihat Kus Salab Ya Kata Dama Kama Wacara Itu Anda Sudah ketemu Semua Istilahnya Di bab Yang Pertama Kus Salab Ya Kata Dama Kama Wacara Berarti Dama Dama Yang Kus Salah Dan Yang Ab Kata Tapi Yang Lingkup Indri Yawi Teliti Dama Dama Yang Kus Salah Dan Dama Dama Yang Ab Kata Tapi Yang Lingkup Indri Yawi Apa Saja Berarti Kus Salah Dama Wipaka Dama Kirya Dama Tadi Ab Kata Itu kan Wipaka Dan Kirya Kan Ya Itulah Tapi Yang Lingkup Indri Yawi Lihat Ini Kalau Anda Perhatikan Guru Kita Teliti Ini Yang Arya Sariputa Seharusnya Yang Menulis Ini Kus Salah Ab Kata Dama Kama Wacara Rupa Wacara Berarti Dama Dama Yang Rupa Wacara Juga Ya Kemudian Arupa Wacara Juga Ya Kemudian Ini Istilah Ak Paryapana Oh Ak Paryapana Itu adalah Dama Dama Yang Tidak Termasuk Di Dalam Tebu Maka Artinya Dama Yang Tidak Termasuk Dalam Tiga Tingkatan Berarti Ak Paryapana Itu Tiga Tingkatan Itu Tingkatan Indriyawi Kamawacara Rupa Wacara Dan Arupa Wacara Jadi Dama Yang Tidak Termasuk Di Tiga Tingkatan Itu Berarti Apa Maga Palak Dan Nibana Tapi Nibananya Harusnya Disebutkan Terakhir Nah Itu Aksang Kata Cak Datuk Itu Nibana Ya Berarti Aparyapana Di sana Tadi Itu Hanya Merujuk Pada Maga Dan Palak Ya Jadi Maga Dan Palak Juga Tidak Dihancurkan Kemudian Apa Eh Sorry Sorry Kemudian W Dan Akanda P Itu Pengulangan Berarti Sanya Akanda Kemudian Sanya Kanda Winyana Kanda Juga Dihancurkan Saban Cak Rupang Berarti Semua Rupa Ya Semua Rupa Dihancurkan Aksang Kata Cak Datuk Itu Berarti Nibana Elemen Yang Tidak Dibentuk Yang Bukan Bentukan Yang Tidak Terkondisi Gitu Ime Damane Wak Dasane Nak Nak Bawa Nayak Paha Tabak Gitu Inilah Dama Dama Yang Tidak Bisa Dilenyapkan Oleh Penglihatan Dan Juga Oleh Pengembangan Gitu Itu dari Dama Sangganinya Ya Jadi Saya Hari ini Sudah Sampaikan Semuanya Dari Dama Sanggani Sudah Disampaikan Dari Dama 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 Sanggani Atta Kata Sudah Disampaikan Maka Lengkap Untuk Dasana Tiga Ini Semoga Apa yang Disampaikan Bisa Bermanfaat Buat Pencapaian Nibana Anda Semua Sampai 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 Yang Telah Disampaikan Kepada Kami Pagi Ini Semoga Kita Semua Mendapatkan Manfaat Tertinggi Dari Penduduk Dama Desana Hari Ini Bagi Kalimita Yang Membutuhkan Materi Kelas Dapat Mengunduhnya Di Website DBS Di www.damawihari.or.id Berikutnya Kita Memasuki Sesi Tanya Jawab Kembali Kami Akan Informasikan Tata Tertibnya Dimana Perhari Ini Bagi Kalimita Yang Ingin Bertanya Bisa Langsung Klik Tanda Raise Hand Dimana Fitur Ini Ada Di Bagian Reaction Jadi Ada Di Panel Bagian Bawah Bagian Menggunakan Komputer Dan Bagian Menggunakan Handphone Itu Bisa Klik Bagian More Ada Di Bagian More Itu Nanti Akan Ada Tanda Raise Hand Di Sana Oke Nah Host Yang Akan Menentukan Siapa Yang Mendapatkan Giliran Untuk Bertanya Diharapkan Pertanyaan Juga Sesuai Dengan Topik Cerama Dan Bagi Kalimita Yang Diperbolehkan Pertanyaan Akan Dianmit Oleh Host Kami Kami Menghimbau Juga Kepada Kalimita Untuk Memperkenalkan Diri Terlebih Dahulu Dengan Menyebutkan Nama Dan Kota Atau Negara Tempat Komisi Yang Dikarenakan Adanya Keterbatasan Waktu Maka Harap Maklum Apabila Tidak Semua Penanya Mendapatkan Giliran Ya Kami Persilahkan Kepada Kalimita Semuanya Bagi Yang Ingin Bertanya Langsung Klik Raise Hand Oke Sudah Ada Yang Pertama Kami Persilahkan Kepada Pemilik Akun Zoom Atas Nama Upacarika Mewah Kuswanto Kami Persilahkan Iya Nama Budaya Sekir Ado Nama Budaya Bantu Maaf Kepada Upacarika Mohon Dian Silahkan Langsung Bisa Bertanya Iya Bante Nama Budaya Nama Budaya Bante Iya Silahkan Iya Bante Makasih Banyak Bante Bande Saya Mau Menanyakan Ini Bante Tentang Gotrabu Sotafati Nibana Yang Pertama Kali Tentang Apa Tadi Tentang Gotrabu Sotafati Nibana Pertama Kalinya Iya Saya 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 Menanyakan Elemen Elemen Yang Ada Pada Nibana Yang Pertama Tadi Di Gotrabu Sotafati Saya Kalau Saya Boleh Cerita Saya Mungkin Akan Menceritakan Sedikit Tentang Pengalaman Pengalaman Saya Demi Menghemat Ini Pertanyaannya Saja Pengalaman Pribadi Tidak Perlu Oke Bante Jadi Saya Menanyakan Elemen Elemen Nibana Yang Terjadi Pada Saat Gotrabu Sotafati Yang Pertama Itu Saja Bante Aksangkata Datuk Itu Sebenarnya Ya Aksangkata Datuk Datuk Itu Elemen Aksangkata Itu Aksangkata Yang Tidak Berasal Dari Bentukan Dari Berbagai Macam Kondisi Atau Itu Yang Elemen Yang Tidak Terkondisi Tidak Mempunyai Sebab Tidak Mempunyai Apa Sebab Dan Kondisi Kadang Juga Tidak Mempunyai Tidak Mempunyai Komponen Komponen Pembentuknya Itu Hanyalah Satu Istilah Jadi Elemen Nibbana Tidak Ada Elemen Pembentuknya Itu Hanya Merupakan Satu Istilah Saja Nibbana Adalah Aksangkata Datu Elemen Yang Tidak Terkondisi Tidak Berkondisi Atau Bukan Merupakan Hasil Dari Bentukan Dari Berbagai Sebab Dan Kondisi Dia Tidak Mengalami Kemunculan Dan Kelenyapan Nibbana Itu Karena Dia Tidak Muncul Dan Tidak Lenyap Juga Tidak Bisa Dikatakan Sebenernya Bahasa Abidamanya Bahasa Sehari-hari Bisa Dikatakan Kekal Tetapi Kalau Bahasa Abidama Itu Harus Akurat Maka Karena Dia Tidak Pernah Muncul Tidak Pernah Lenyap Begitu Dia Begitu Ada Nibbana Itu Maka Tidak Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Kekal Juga Karena Yang Bisa Dikatakan Sebagai Kekal Itu Adalah Yang Muncul Dan Kemudian Tidak Lenyap Lenyap Kira-kira Begitu Meskipun Kadang Dibahasa Bahasa Bahasa Kalinya Itu Sebenernya Deathless Tanpa Kematian Tanpa Kematian Sekadang Diterjemahkan Juga Menjadi Keabadian Tapi Apapun Itu Hanyalah Istilah Istilah Saja Jadi Nibbana Itu Kira-kira Seperti Itu Itu Pak Ya Menteh Apa Termasuk Dalam Golongan Nibbana Saupadisesa Banteh Yang Gotrabu Setapati Apakah Termasuk Dalam Nibbana Saupadisesa Gotrabu Setapati Tadi Nibbana Apa Saupadisesa Oh Saupadisesa Enggak Saupadisesa Iya Oh Beda 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 Terminologi Pak Nibbana Saupadisesa Dan Apa Anupadisesa Ya Itu Adalah Upadisesa Itu Adalah Nibbana Yang Dialami Oleh Seorang Arahat Yang Masih Hidup Kalau Sudah Tidak Hidup Ya Itulah Kalau Sudah Parinibana Maka Itu Adalah Anupadisesa Nibbana Datu Jadi Kutrabu Bukan Saupadisesa Itu Arahat Arahat Beliau Sudah Mengalami Nibbana Secara Total Kalau Kutrabu Tadi Kan Kadang Masih Ya Itu Kan Masih Putujana Pak Itu Masih Dalam Tingkatan Putujana Kutrabu Itu Kalau Jalan Yang Akan Ininya Itu Adalah Kan Sotapati Maga Bahkan Belum Arya Juga Belum Saupadisesa Itu Merujuk Kepada Nibbana Yang Dialami Oleh Seorang Arahat Semasa Masih Hidup Gitu Ya Ada Nibbante Ya Ya Baik Terima kasih Untuk Penjelasannya Kembali Kami ingatkan Kami Minta Yang Yang Bisa Langsung Resen Di bagian Reaction Bawah Yang Menggunakan Komputer Dan Bagi Kalimita Yang Menggunakan Handphone Ada Di bagian Mor Ya Ada Di bagian Mor Kita Masih Waktu Bagi Kalimita Yang Ingin Pertanya Bisa Langsung Klik Tanda Resen Baik Silahkan Bantai 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 Ali Mau Tanya Kalau Misalkan Mahakusala Nyana Sampayuta Sama Mahakirian Nyana Sampayuta Yang Muncul Di Pasal WK Nah WT Itu Bantai Itu kan Juga Bisa Mengambil Nibana Sebagai Objek Apakah Penjelasannya Itu sama Seperti yang Tadi ya Bantai Yang Di Kotraguta Di Bantai Mahakusala Nyana Sampayuta Yang Di Kotraguta Di Misalkan Bantai Iya Penjelasannya Sama Dalam Konteks Tidak Melakukan Penghancuran Kilesa Sama Sekali Itu Dalam Konteks Seperti Itu Jadi Yang Menghancurkan Kilesa Itu Tetap Saja Magacita Tapi Dalam Konteks Tadi Itu Sedang Menentukan Siapa Yang Melihat Nibana Pertama Kali Apakah Gotrabu Atau Sota Patimaga Cita Nah Makanya Tadi Dijelaskan Seperti Itu Tetap Saja Yang Melihat Nibana Pertama Kali Adalah Sota Patimaga Tapi Kalau Di Pacawekanawidi Itu Karena Sudah Dilihat Oleh Jalan Berarti Sudah Di Luar Konteks Pembahasan Siapa Yang Melihat Pertama Kali Gitu Tapi Dalam Konteks Tidak Melakukan Tidak Ada Penyelesaian Bisnisnya Tadi Istilahnya Tidak Ada Penyelesaian Urusan Ya Sama Karena Pacawekanawidi Di Di Pacawekanan Nyana Itu Tidak Juga Menghancurkan Gilesa Apapun Begitu Ya Jadi Harus Di Elaborasi Seperti itu Sih Ya Apakah Itu sama Dengan Kutrabu Ya Sama Dalam Konteks Urusannya Dia Tidak Mengerjakan Urusan Apapun Yaitu Penghancuran Gilesanya Tidak Terjadi Ya Kalau Magak Itu Terjadi Penghancuran Gilesa Ya Gitu Si Dielaborasi Begitu Didetilkan Begitu Ya Terima kasih Sama Sama Apakah Masih ada Yang Bertanya Kami Persilahkan Kembali Kepada Tanya Mita Untuk Klik Toner Sen Sepertinya Sudah Tidak Ada Tidak Ada Kepada Semuanya Selalu Memakai Slide Tabel Tabel Yang Ada Di Deskripsi Video Ya Karena Itu Adalah Versi Yang Latest Version Yang Sudah Di Perbaiki Begitu Jadi Biasanya Di setiap Video Yang Ada Di Youtube Itu Slide Dicantumkan Begitu Jadi Supaya Anda Tidak Salah Begitu Ya Terima 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 minor, di slide itu akan diperbaiki di sana. Berikutnya, kita akan melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital dengan melakukan scan QRS code yang ada di layar komputer atau handphone Anda saat ini. Atau juga bisa dilakukan dengan transfer ke rekening BCA yang Sanda Mamiari dengan kode 1 di akhir nominan dana Anda. Jangan lupa untuk save barcode QRS ini supaya Anda bisa melakukan dana dimanapun dan kapanpun Anda berada. Kami ingatkan kembali untuk tidak meninggalkan kelas online ini terlebih dahulu sebelum banti meninggalkan kelas. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih dan dengan penuh sukacita serta permahaman yang benar tentang berdana, mari kita semua siapkan batin kita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. 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 pada hari ini, mari kita semua beranjali baik, ikuti saya idam mebunyang idam mebunyang asawagaya wahang asawagaya wahang hodoh idam mebunyang idam mebunyang nipanasa 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 hodoh mamak bunyak bagang sabak satanang bahajemik tesabi me samang bunyak bagang lah bantu semoga jasa kebajikan saya ini semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin semoga jasa kebajikan saya ini semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibana. Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Terima kasih Bante atas damadisana dan bimbingan Bante pagi ini. Mari kita semua tetap beranjali sambil berucap anumumodana Bante atas penjelasan damadisana dan bimbingannya pagi ini. Semoga Bante selalu dalam keadaan. Terima kasih. 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 buku karya Bante Keminda berupa terjemahan dari Kitab Majiman Nikaya dan Atta Kata Majiman Panasapali atau diskursus yang tengah jilid pertama yang judul Gaha Patiwaga atau kelompok diskursus tentang para penghuni rumah di mana ini berisi 10 diskursus juga kami buka dengan kode transfer 33 batas akhir dana untuk buku Majiman Nikaya ini adalah besok yaitu di 31 Januari 2021 jadi batas akhirnya besok ya kalian minta apabila yang ingin berniat untuk berdana penerbitan buku ini bisa langsung dilakukan mulai dari hari ini perlu diketahui juga bahwa penerjemahan buku Gaha Patiwaga yang raterbik ini didukung oleh Nikaya Translation Project di mana Nikaya Translation Project ini merupakan proyek penerjemahan kata demi kata dari Kitab Tipitaka komentar dan subkomentar langsung dari bahasa Bali yang di mana manfaatnya sangat berdampak pada kelestarian ajaran muda dilintas kehidupan bagi kalian minta yang ingin mendukung proyek ini dapat dilakukan transfer dengan kode 63 atau bisa menghubungi sekretariat DBS jika Anda berkenan untuk berdana auto-taper kami juga ingin informasikan bahwa telah tersedia e-book manual abidama bug pertama yang berjudul kesadaran bagi pembelajar abidama yang mungkin berlokasi di luar Indonesia atau juga ingin membaca buku melalui e-book e-book ini sementara hanya dikhususkan untuk pengguna Android di mana kalian minta dapat mengunduhnya melalui Google Play Store atau Google Playbook dengan kata kunci Damawi Hari selain itu DBS juga akan menepitkan beberapa buku cerita bergambar anak dengan tujuan membangun moralitas dan kecatasan emosional kutak-kutak kita bagi kalian minta yang ingin berdana dapat melihat kode transfer serta batas akhir dana yang ada di bagian masing-masing poster kami juga akan informasikan bahwa buku-buku yang tersedia seperti buku Budanan Agung buku seri pendidikan gaya hidup budis untuk kelas 8 buku kotbah utama tentang pemutaran Roda Dhamma atau Dhamma Cakapa Watakasuta karya Yang Mulia Mahasisada buku manual abidababab ketujuh kategori-kategori volume yang pertama dan yang kedua buku penjelasan sutana yang keempat sembilan sifat Agung Buddha karya Sayalya Susila dan lain-lainnya yang terbaru di mana telah terbit pula buku debat Raja Melinda yang merupakan terjemahan dari Melinda Panha yang merupakan buku terkenal yang wajib anda baca semua buku ini kalian minta dapat pesan secara cuma-cuma dan bisa melalui tautan di bit.lye dari smiring DBS Book atau bisa menghubungi divisi propagasi DBS di 0813-8700-3600 sudah lima tahun lebih ini DBS berkarya dan harapan kami manfaatnya sudah dirasakan oleh umat Buddha di Pulau Soek Nusantara kami kembali mengajakkan Mita untuk bergabung dalam komunitas penyokong ajaran Buddha atau Buddha Sasana Nugaha dalam membantu operasional DBS yang bisa dilakukan dengan transfer ke Rata Niniya Sanda Mewihari supaya tidak ketinggalan berita-berita DBS lainnya kami juga mengajak Mita untuk bergabung dalam WA Grup Komunitas Buddha Sasana Nugaha DBS yang saat ini sudah mencapai grup yang ke-6 dimana dari grup ini kami akan selalu informasikan jadwal kelas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DBS buku-buku yang bisa kalian pesan informasi penggunaan dalam buku dan lain-lain terakhir jangan lupa untuk selalu follow, like, dan subscribe channel Youtube, Facebook, serta Instagram DBS supaya tidak ketinggalan informasi-informasi kegiatan DBS demikian kelas Dalmas Angani online hari ini terima kasih atas perhatian kalian dan semuanya akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu besok minggu di kelas Pariyati Sasana pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sekian untuk kalian dan semuanya semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia sadhu, sadhu, sadhu